Perbedaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal konsep pemotongan dan pemungutan pajak atau biasa disebut dengan pajak potput atau withholding tax. Sistem withholding tax memiliki beberapa keunggulan di antaranya, withholding tax mencoba meringankan beban wajib pajak karena pajak dipotong atau dipungut dan dibayarkan kekas negara saat penghasilan belum diterima. Di Indonesia, pemotongan pajak penghasilan atau PPH diatur dalam Undang-Undang PPH yang tercakup dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Selain itu, ada juga Pasal 22 yang mengatur pemungutan PPH, dan ada juga pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN menurut Undang-Undang PPN. Lantas apa perbedaan dari pemotongan dan pemungutan tersebut? Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, istilah pemotongan digunakan untuk pengenaan PPH Pasal 21, PPH Pasal 23, dan PPH Pasal 26. Sedangkan pemungutan digunakan untuk pengenaan PPH Pasal 22 dan PPN. Secara sederhana pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Sedangkan, pemungutan pajak merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Secara detail teman-teman bisa simak perbedaannya berikut ini. Dari sisi persamaannya, baik pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sama-sama kepanjangan tangan otoritas pajak fiskus untuk mengambil dan menyetorkan pajak kekas negara. Untuk memahami lebih jelas perbedaannya, berikut contoh kasus pemotongan dan pemungutan pajak. PTA, membayar jasa konsultasi kepada PTB sebesar 10 juta. Atas pembayaran tersebut, PTA wajib memotong PPH pasal 23 sebesar 2% x 10 juta sama dengan 200 ribu. Dengan demikian, pembayaran sebesar 10 juta dari PTA ke PTB telah dipotong PPH sebesar 200 ribu sehingga jumlah pembayaran yang diterima oleh PTB adalah 9.800.000. Dalam kasus soal yang sama, PTA dan PTB merupakan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Oleh sebab itu, PTB harus memungut PPN sebesar 10% x 10 juta sama dengan 1 juta. Dengan demikian, pembayaran 10 juta dari PTA ke PTB telah dipungut PPN sebesar 1 juta sehingga jumlah pembayaran yang diterima oleh PTB adalah 11 juta. Secara keseluruhan jumlah pembayaran yang dilakukan PTA kepada PTB adalah 10 juta ditambah 1 juta PPN dikurangi 200 ribu PPH pasal 23 sama dengan 10 juta 800 ribu. Demikian tadi penjelasan mengenai perbedaan pemotongan dan pemungutan pajak. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!